Selama periode cuti bersapa dan libur lebaran yang jatuh pada tanggal 8 hingga 15 April 2024 mendatang, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memudahkan peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dengan memberikan akses pelayanan kesehatan yang diperlukan. Selama periode cuti bersapa dan libur lebaran yang jatuh pada tanggal 8 hingga 15 April 2024 mendatang, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memudahkan peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dengan memberikan akses pelayanan kesehatan yang diperlukan. Komitmen ini mengacu pada prinsip portabilitas yang telah diterapkan BPJS Kesehatan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi Dr. Santi Lestari mengatakan, prinsip portabilitas tersebut diwujudkan dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat dan setara bagi peserta JKN di seluruh wilayah Indonesia. Peserta yang berada di luar wilayah tempat fasilitas kesehatan tingkat pertaba atau FKTP terdaftar dapat mengakses pelayanan rawat jalan di FKTP lain sebanyak 3 kali kunjungan dalam waktu 1 bulan. Bagi yang mengakses layanan non-tata buka melalui pelayanan administrasi melalui WhatsApp atau Pandawa dapat dilayani dari pukul 8.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Parat. Layanan yang disediakan bagi peserta JKN mencakup pelayanan informasi, layanan administrasi, dan layanan pengaduan. Layanannya itu adalah masa periode cuti bersama dan libur lebaran, jadi 8 sampai dengan 5 April 2024. Nah, yang pertama prinsip yang kita lakukan adalah prinsip portabilitas. Prinsip portabilitas ini apa? Itu adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat, di mana saja berada, itu bisa akses ke layanan fasilitas kesehatan yang kerjasama dengan beberapa jenis kesehatan, terutama di puskesmas atau klinik, itu maksimal 3 kali dalam 1 bulan Bapak-Ibu bisa dilayani di puskesmas yang tidak terdaftarnya. Misalnya Bapak-Ibu terdaftarnya di puskesmas A, tapi nanti tetap bisa dilayani di puskesmas B, seandainya puskesmas A ini tutup pada mata libur lebaran. Nah, kemudian apa saja ke layanan yang kami buka selama libur lebaran, untuk kami di kantor cabang, kita ada pelayanan untuk anutrasi kesertaan. Itu pada masa cuti bersama, kalau libur kita tetap tutup ya Bapak-Ibu, tapi pada masa cuti bersama, tanggal 8, 9, 12, dan 15 April, itu kami buka dari jam 8 pagi sampai jam 12. Itu bisa masyarakat dan ke kantor cabang untuk layanan anutrasi kesertaan, informasi, dan penanganan pengaduan. Nah, kemudian kami juga buka pelayanan online. Pelayanan online ini tidak perlu tetap buka, Bapak-Ibu tinggal pakai pandawan namanya, nomornya 0811 8165 165. Itu juga bisa untuk pelayanan informasi, penanganan pengaduan, walaupun anutrasi. Kemudian yang paling mudah lagi apa? Pakai mobile JKN. Tinggal download aplikasi mobile JKN, Bapak-Ibu sangat banyak kemudian yang dibuka di aplikasi mobile JKN. Kemudian FIKA, ini layanan care center 165. BPJS 1 itu yang ada di rumah sakit, nanti tinggal lihat di mana di tenter, itu biasanya di tempat pendakaran, kemudian di IGD, itu nanti ada nama petugas dan nomor kontak yang bisa dihubungi, di jam layanan 8 sampai jam 12. Kemudian ada layanan FIKA, ini juga nomornya 0811 87 50 400. Nah, untuk mobile JKN sendiri, ini banyak fitur yang Bapak-Ibu bisa cek. Yang pertama, untuk informasi peserta. Waktu saya aktif atau tidak, bisa pakai mobile JKN. Kemudian untuk merubah data peserta, tinggal pakai mobile JKN juga. Kemudian untuk mengambil nomor antrian, kemudian bisa cek untuk e-wide screening, bisa cek untuk kita mau melakukan program rehat, mencicil tunggalkan iuran, e-care JKN, informasi terkait lokasi paskes, dan operasi itu bisa pakai mobile JKN. Selain itu, peserta JKN juga dapat memanfaatkan layanan administrasi JKN melalui aplikasi mobile JKN. Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada pemudik selama libur lebaran, BPJS Kesehatan telah menyiapkan pos komando atau pos komudik mulai dari tanggal 5 hingga 9 April 2024. BPJS Kesehatan juga telah menjalin kerjasama dengan lebih dari 960 ribu kainat pembayaran untuk mempermudah peserta JKN dalam melakukan pembayaran iuran. Santi juga menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan telah menerapkan janji layanan JKN di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam rangka transformasi puntu layanan. Peserta JKN dapat langsung menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 165 untuk mencari informasi fasilitas terdekat bagi yang melakukan perjalanan mudik. Santi juga menampahkan bahwa peserta JKN juga dapat mengakses melalui aplikasi mobile JKN untuk mengetahui lokasi fasilitas kesehatan terdekat. Lina Liska, Cik TV, melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.